Selamat datang di channel Sistem Hairy Digital. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara meng-input item barang di sistem program toko IPOS 4.03. Kita akan masuk ke dalam tampilan login. Di sini ada admin, prosopnya juga admin. Di sini sudah ada beberapa item yang sudah masuk. Kita akan masukkan item yang baru, tekan item baru. Masukkan kode item, sementara kita masuk manual. Kode barangnya, gitu. Jenisnya kita buat di sini, makanan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke satuan. Di sini kita masukin satuannya. This is harga modal. Rp. 2.000. Markkodenya kita ambil dari kode ID. Kita copy di sini. Oke. Kita masukin harga jual di sini. Kita misalnya mengambil untung 10%, otomatis Rp. 2.200 harga jual, atau kita mau jualnya Rp. 3.000. Oke. Pastikan data umum, satu warna harga jual sudah terisi. Tekan simpan. Sekarang kita sudah selesai import data dan tidak memasukkan data lagi, kita akan selesai import data item. Kita coba cari item tadi dengan memasukkan kata kunci di kolom kata kunci. Ini dia krupuk, stok 0, satuan pieces, harga modal Rp. 2.000 dan harga jual Rp. 3.000. Demikianlah presentasi dari sistem HeriDigital. Jangan lupa subscribe dan share video dari kami. Terima kasih.